Jadi lumayan kan kalau udah dapat tanah dari orang tua itu lumayan bisa menghemat 80.000 euro gitu Hai guys selamat datang kembali di channel Inongsem Di vlog kali ini mama mau ngebahas tema dari subscribers dan followers mama Jadi ide nya itu ditanya seperti ini kak bikin vlog dong bahas tentang gimana cara pemerintah negara maju mengatasi harga properti yang terus naik Supaya orang Indonesia bisa punya rumah kan harga properti di Indo gak realistis aku subscriber Begitu ya ini berhubung abang seminggu ini gawe gawe ini ya gawe terus jadi gak free Jadinya aku deh yang ngebahas soal properti ini So jadi disini pemerintah itu gimana ya memberikan bantuan kalau bisa dibilang ya memberikan bantuan untuk rakyat mereka yang ingin membeli properti atau membangun properti Seperti itu Nah syarat-syaratnya yang pemerintah berikan mereka harus warga negara sini Seperti itu Dan mau gak mau mereka harus bayar si pinjaman dari pemerintah itu seenggaknya selama 30 tahun lamanya Kalau masalah bayaran bulanannya itu beda-beda ya tergantung tergantung daerah-daerahnya gitu maksudnya tergantung provinsinya Jadi setiap provinsi juga beda-beda gitu peraturannya Contohnya ini kayak disini misalkan ya saya ambil 50.000 euro gitu terus atau 100.000 euro lah bikin Harus dibayar selama 30 tahun lamanya Ya contohnya perbulannya cuma 200 euro selama 10 tahun ke depan Terus dari 10 sampai 20 tahun ke depan naik jadi sekian Jadi 300-400 euro Terus sisanya Sisanya akan lebih lagi dan per 6 bulan Per 6 bulannya harus bayar ekstra Contohnya plek langsung 3.000 euro kayak gitu Atau plek langsung 4.000 euro per 6 bulannya Terus mereka juga lihat ini dia single apa menikah dan punya anak Disini pemerintah akan sangat memprioritaskan mereka yang meng-apply kredit dari pemerintah itu Untuk mereka-mereka yang punya anak Seperti itu Jadi ada hitungan ekstranya juga Contohnya kalau dia sendiri hanya bisa dapat 50.000 euro gitu Kalau si abang contohnya masih single gitu kan cuma dapat bantuan 50.000 euro Sementara dilihat dia menikah dan punya 3 anak Jadi istri otomatis hitungannya akan sama seperti apa yang dapatkan suami Kayak gitu Jadi dia 50.000 euro aku 50.000 euro Dan anak tuh kalau gak salah maksimal 20.000 euro per kepala Kayak gitu Jadi total semuanya udah dapat 160.000 euro gitu kan Sementara bangun rumah disini sangat-sangat mahal Standarnya 350.000 sampai 450.000 euro Karena setiap lahan-lahan yang mau dibeli untuk dibangun itu juga harganya beda-beda Ya kan? Standar untuk bangun rumah tanahnya doang harganya 80.000 euro Itu standar tanah biasa Kayak gitu gengs Belum lagi Jadi kita harus bayar ekstra untuk bangun saluran gitu kan Saluran pembuangan Terus kita harus ke kantor pemerintah ngeplah itu semua tadi Dokumen A sampai Z Terus kita hanya bisa membangun rumah dari bangunan yang pemerintah Sudah digendemigung gitu loh Jadi bangunan-bangunan yang sudah mereka Gimana ya? Sudah mereka tes dan itu tahan-tahan angin, tahan bencana, tahan yang begitu-begitu deh Dan biasanya itu kita akan pergi ke company-company yang menyediakan pembangunan rumah Jadi kita nanti lihat pilihan-pilihan rumah apa aja yang mereka punya Dan untuk ngebangun rumah itu di lahan yang kosong contohnya nih Kita harus bertanya sama tetangga kanan-kiri muka belakang gitu Ini pas nggak kira-kira Jadi nanti dilihat itu atapnya bakal kalau hujan tuh airnya bakal mendarat di lahan tetangga apa enggak Jadi sangat-sangat ribet ya Kalau namanya solusi dari pemerintah sini untuk rakyat mereka yang mungkin bisa ditiru di Indonesia itu ya bantuan uang dari pemerintah itu Kayak gitu Walaupun nggak ketutup semuanya kan Karena tadi kita hitung-hitungannya itu habisnya 160 ribu euro hanya dari pemerintah tok Sementara bangun rumah butuh 350 sampai 450 ribu euro Nah sisanya itu kita cari di mana? Ya mau nggak mau kita harus ke bank Seperti itu Jadi di bank juga kita ambil kredit Nggak asal dikasih, dilihat Ini masukkan bulanan suami berapa Masukkan bulanan istri berapa Uang pinjaman dari pemerintah berapa Pengeluarannya kira-kira berapa per bulannya Dan kalau di-approve sama si bank ya mereka juga hitung Sanggup enggak? Ini sisa kredit yang dari kami ini mereka bayar per bulannya Mereka bisa hidup enggak? Ya ini memang negara maju Dan menurutku tuh sangat-sangat membantu program pemerintah ini tadi Ngebantu rakyatnya untuk memiliki properti pribadi Cuma di sisi lain ya Itulah gengs Susah juga gitu loh Dan kita itu akan menikah dengan bank dan menikah dengan pemerintah Seperti yang aku bilang 20 sampai 30 tahun lamanya gitu Jadi memang untuk awal-awal ya Susah ya Jadi disini kita bisa punya rumah Atau bisa beli tanah Atau bisa beli apartemen itu Ya kalau dua-duanya bekerja Gitu loh Kalau hanya satu yang bekerja itu akan pingsang Enggak akan bisa Enggak akan tertutupi Karena masukkan bulanan aja udah berapa Ya kan? Tambah lagi biaya anak Kayak gitu Kalau contohnya dapat warisan dari orang tua nih Dapat warisan tanah Itu lain lagi ceritanya Sedangkan tanah aja kita hitung Harganya 60 sampai 80 ribu euro Tanah tok Itu lagi belum bikin saluran ini segala macam tuh ekstra Jadi lumayan kan Kalau udah dapat tanah dari orang tua Itu lumayan bisa menghemat 80 ribu euro gitu Jadi kredit yang kita ambil dari pemerintah Itu kurasa cukup untuk membangun rumah gitu kan Gak perlu kredit dari bank lagi Kecuali ya Kalau bangunnya Yang agak-agak luksus gitu Dan Ini satu lagi nih Masalah luksus Dan pemerintah itu juga lihat Kita tuh Mau bangun apaan sih gitu loh Rumah yang seperti apa Bukan ngebangun villa dengan 10 kamar No Itu tidak akan di-approve sama mereka Dan mereka juga akan lihat Ini bener-bener butuh gak bantuan dari pemerintah Jadi dilihat juga Ya Punya anak Itu seperti yang aku bilang Akan diprioritaskan Tapi dilihat juga Ini masukan sekian Pengeluaran sekian Seperti itu Dan juga Contohnya dapat warisan nih Dari orang tua Atau dari Dari Oma-opa gitu Warisan rumah Tapi rumah tua Gitu kan Dan kita juga berhak Mengajukan bantuan dari pemerintah Untuk memperbaiki rumah tersebut Seperti itu Jadi disini bangun rumah juga tidak mudah Banyak embel-embelnya Belum lagi kita harus Bayar sampah Yang dihitung perbulannya berapa Belum listriknya Belum airnya Belum lagi kalau ngebangun rumah Yang ada ruang bawah tanahnya Ya kan Biasa ruang bawah tanah kan dipakai untuk Mesin-mesin Kayak mesin cuci Pengering Apa segala macam Ruang untuk bekerja gitu Di ruang bawah tanah Ruang untuk nge-spot Ruang untuk storage Gudang Kayak gitu Karena kalau gak pakai itu Kebanyakan sih sangat-sangat Sedikit ya ruangannya Yang bisa dipakai gitu Seperti itu gengs So Terima kasih Untuk ide vlognya Dari subscribers Dan followers mama ini Buat kalian-kalian semua Yang punya ide menarik Bisa langsung dan ke mama Semoga bisa mama vlogin Kayak gini Kalau ada kesempatan Dan Semoga info ini Bermanfaat Buat kalian semua Sampai ketemu lagi next time Bye bye